Intro Assalamualaikum teman-teman Jadi kali ini aku bakalan ngasih tau ke kalian Cara untuk kirim saldo Shopee Pay ke bank ya teman-teman Oke sebelum lanjut ke tutorialnya Jangan lupa like, comment, and subscribe Pertama disini kalian bisa langsung aja Buka Shopee di handphone kalian Setelah itu kalau misalkan kalian belum isi rekening bank Itu kalian tinggal klik aja yang saya Setelah itu kalian bisa klik pengaturan Kalau udah nanti kalian pilih Fitur kartu atau rekening bank Nah yang ini ya nanti kalian tinggal klik aja Setelah itu nanti tampilannya akan seperti ini Nanti disini kalian bisa Klik yang tambahkan rekening bank Kalau udah nanti kalian bisa tuliskan Nama lengkap pemilik rekening Dan nomor rekeningnya ya teman-teman Untuk di bagian sini Jangan sampai salah Karena takutnya nanti Rekening kalian tidak diverifikasi oleh Shopee Nah setelah itu kalian bisa klik yang nama bank Nanti kalian tinggal pilih aja Nama banknya disini Kalau misalkan udah Kalian bisa periksa lagi semuanya Jangan sampai ada yang salah Setelah itu kalian baru bisa Klik lanjutkan ya teman-teman Nah setelah itu Nomor rekening ini Ini akan ditinjau terlebih dahulu oleh pihak Shopee Dan diverifikasinya itu bisa 3 jam sampai 24 jam ya teman-teman Jadi kalian bisa tunggu aja Sampai rekening kalian itu diverifikasi Nah kalau udah diverifikasi Baru kalian bisa kirim saldo Shopee Pay kalian Ke rekening ya Oke disini kalian bisa Klik aja Kirim ke bank Setelah itu Nanti disini ada Nomor rekening tersimpan Kalian tinggal klik aja Mau dikirim ke yang mana Nah setelah itu Kalian tinggal tuliskan aja Jumlah uang yang mau ditransfer Disini aku contohin Rp50.000 Kalau udah Kalian bisa klik aja Yang lanjutkan Nah setelah itu Nanti akan ada bacaan seperti ini Kalian pastiin dulu Kalau nomor rekening kalian itu Udah bener Dan jumlah yang ditransfernya itu Udah bener Kalau udah Baru kalian bisa pilih Oke ya teman-teman Nah kalau udah Kalian bisa langsung aja Klik yang transfer sekarang Disini nanti kalian tinggal Masukin aja Pin Shopee Pay kalian ya Nah setelah kalian Masukin pin Shopee Pay Nanti akan ada Bacaan seperti ini Jadi ini Transfer Shopee Paynya Sudah berhasil ya Teman-teman Kalian tinggal Cek aja Di nomor rekening kalian Nah saldo Shopee Pay aku Disini udah berkurang Rp50.000 Dan aku mau coba Cek di rekening bank Nah udah Terkirim ya Teman-teman Saldonya Jadi kayak gitu Caranya gampang banget Segitu dulu Tutorial dari aku Jangan lupa Like, Comment, and Subscribe Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.